Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Yang kali ini mau ngebahas soal bisnis Jadi opening dulu ya Ya, selamat datang teman-teman Semoga masih pada sehat, masih bertahan, masih berakuat di rumah Eh, oh iya gini Sebenernya sebelumnya ini ada yang ngedm gue di instagram Atau nanya lah ya, nanya gitu pokoknya Gimana bisnis gue gitu Karena kan Gue kali ini kan Punya usaha ya, gue tuh MKM Punya usaha sendiri di deket rumah gue Nah, ada teman-teman gue nanya Gimana dampak bisnis lo terhadap Eh, gimana Gimana dampak covid ini terhadap bisnis lo Kan udah 2 bulan nih Apa libur, apa gimana gitu Nah, teman-teman gue nanya gitu kan Terus Gue bilang Enggak, gak libur Karena Daerah gue ini masih daerah zona hijau Pertama Walaupun Udah banyak daerah daerah Apa, buat udah banyak Perumahan-perumahan yang di perumahan gue ini Gang-gangnya itu diportal-portalin Di lockdown-lockdown ini sendiri Lockdown daerah Tapi Daerah rumah gue ini masih zona hijau Jadi Alhamdulillah masih bisa teratasi Tapi dengan itu pun Gue bukan berarti Menyepelekan ya Gue tetap bikin strategi-strategi Dalam bisnis gue Contohnya Jam kerja teman-teman Tim gue tuh Yang ada 4 orang Gue kurangin Tadinya jadi jam 8 Ape jam 5 sore kan Gue kurangin jadi sampai jam 1 siang aja Jadi habis sholat juhur Mereka pulang Itu pun berlaku di bulan Ramadan ini Jadi Itu gue berawal dari bulan lalu tuh Dari pas Lagi kenceng-kencengnya naik ya corona tuh Terus gimana sih Pemasukan atau omsetnya Apakah berkurang Kalau diomongin berkurang Iya Karena Tapi bukan karena marketnya yang sepi Eh Gini Terbagi 2 nih Waktu di bulan-bulan awal Waktu lagi hot banget Si Si apa si Corona nih lagi naik banget Itu beneran emang Orang-orang tuh kayak Lebih pengen belanja buat Kebutuhan Kesehatan ya Kayak masker Hand sanitizer Sabun dan lain-lain Dan Bahan-bahan Poco buat di rumah kan Nah Ternyata Kesini-sini Orang makin cuek kali ya Atau udah merasa Tenang kali ya Akhirnya Barang dagangan gue Yang bisnis gue tuh Kan cemilan nih Kayak gini nih Nah ini Malahan Sekarang Lagi naik lagi nih Kemarin tuh Sampir turun Waktu di bulan-bulan awal Covid tuh Maret April tuh Turun sampai 80% omset gue turun Jauh banget Tapi alhamdulillah Gue masih bisa gaji temen-temen Masih gaji Tim gue masih bisa lah Digaji sama gue Terus Apa yang gue siapin Di Saat covid kayak gini Gue nyiapin Beberapa strategi bisnis gue Contohnya Pertama Gue bikin paket-paket bundling Terus Gue bikin paket-paket reseller juga kan Dan gue kurangin paket-paket reseller Misalnya tadinya Minimal order tuh kan 30 piece Untuk jadi reseller Gue kurangin jadi 15 piece Udah jadi reseller Jadi buat temen-temen yang Di rumah aja Dan yang pengen punya penghasilan Dia bisa tuh Cuma beli 15 Dapet harga reseller lebih murah Dan bisa langsung dijual ke end user Kayak gitu Nah iya Jadi gue bikin paket bundling Buat paket reseller Dan Bikin satu Apa yang namanya Promosi yaitu Subsidi ongkir Jadi gue kasih Beberapa opsi Misalnya Lo pengen Lo dari yang mana nih Untuk dari Jabodetabek Gue kasih subsidi ongkir Untuk yang keluar Jabodetabek Gue gak bisa ngasih subsidi Banyak-banyak juga Tapi gue tetep ada juga subsidi Jadi Gue bikin subsidi silang Kalau keluar Pulau Jawa Sekian Kalau di luar Kalau di dalam Pulau Jawa Jabodetabek Itu sekian Apa namanya Ongkirnya Promo ongkirnya Jadi Jadi itu gue bikin Bikin strategi bisnisnya itu Nah Alhamdulillah Di bulan Maret ini Eh Di bulan Mei Di awal Mei ini Kemarin Akhir April sampai awal Mei ini Marketnya terus naik Alhamdulillah Tapi justru Ada masalah lain Yaitu Stok bahan baku Yang di pasaran Atau di agen-agen gue Itu di distributor Distributor Kosong Untuk Milonya Misalnya Itu Milo Kan gue pake ada Varian yang pake Milo ya Itu kosong Milonya Jadi gue harus Bener-bener gerilia Cari-cari ke supermarket Walaupun harga lebih mahal Gak apa-apa Yang penting Barang gue mutar Terus Snacknya Dari agen gue Langsung nih Distributor langsung Distributor sebesarnya nih Yang dari pabrik Itu pabriknya tutup dulu nih Selama 3 bulan katanya malah Jadi gue gak tau nih Jadi gue punya 6 varian 3 variannya ini Kosong Tinggal 3 varian lagi Yang ada Nah itu dia gue Ya Ya gue Ikhtiarkan ya Bisnis ya Ikhtiar gue nih Artinya emang buat ngebantu temen-temen Yang lagi kerja Karena Temen-temen yang kerja sama gue ini Yang tim gue ini Gue tawarin Mau gak dilubur di rumah Sampai lebaran Gue kasih tetep kasih gaji Tapi gue gak tau masuknya kapan Karena kan covid gak tau sampai kapan kan Jadi gue cuman ngasih gaji yang Bulan Mei April Mei Dan gaji juga THR Gue tawarin itu Tapi gue bilang Tapi gue gak tau masuknya kapan lagi Terus temen-temen bilang Enggak bang Udah kita sehat insya Allah Kita masuk aja Akhirnya Dengan Ikhtiar sama-sama Gue beli Stok di kantor Ada madu Ada haba tusauda Terus ada masker Ada Masker kain Itu gue kasih satu orang Tiga Tiga biji Jadi mereka harus ganti Setiap Dua hari sekali Ganti Dicuci di rumahnya sendiri Madu mereka harus minum Kalau Mereka waktu pas kemarin Belum puasa ya Pas puasa tuh Haba tusaudanya mereka harus bawa Jadi Per dua butir Per orang Jadi Mereka harus minum Terus Habis itu Apalagi ya Iya Di sana Di kantor ada Sand sanitizer Yang harus dipake Terus-terusan Selama mereka Di kantor Kalau mau beraktifitas Terus Mau romadon ini juga Gue bakalan Iburin lebih cepat Karena Ya pertama Karena bahan bakunya juga Bakalan kosong Bakalan kosong Nanti Ya bakalan Gue nyalain apa Onin lagi Mulai lagi Abis lebaran Tapi gue juga gak tau Seminggu abis lebaran Kayaknya gue bakalan nyalain lagi Gitu sih Kira-kira Teman-teman Ya buat teman-teman Yang masih bisnis Dan masih berjalan bisnisnya Jalanin aja Normal aja Ikhtiar aja Bismillah Batasi gerakan aja Sama Kalau punya karyawan Ya dijaga karyawan Yang teman-teman Biar sehat juga Mereka aset kita juga Soalnya Dan Apa yang namanya Bikin strategi-strategi bisnis Yang Kira-kira Kalau produknya teman-teman tuh Paling laku Kalau apa Kalau diskon misalnya Ya udah bikin diskon Kalau misalnya teman-teman Produknya lakunya Kalau ada free ongkir Misalnya Bikin untuk beberapa bulan ini Bikin free ongkir Tapi Bikin paketan yang gak rugiin Free ongkir teman-teman Misalnya Misalnya Satu margin Marginnya teman-teman Satu barang Misalnya 5 ribu nih Ya udah Jadiin aja 3 ribu Marginnya tuh Malah jadi 2 ribu Gitu Mepet aja Nah 3 ribu Misalnya marginnya jadi 5 ribu Jadi 3 ribu nih 2 ribunya kemana 2 ribunya Dikeongkirin Nah beli 5 biji nih 5 piece Kan 5 x 2 kan 10 ribu tuh Nah ongkirnya free 10 ribu Jadi kalau misalnya Cuma Jabodetabek kan 10 ribu tuh Ya udah Itu free ongkir Kalau beli 5 free ongkir Gitu Jadi Biarin barang muter Aset berjalan Kita Bisa Terus Punya Penghasilan Minimal gitu Gak apa-apa Yang jelas Jangan menyerah sama keadaan Gitu Karena lagi-lagi Kita gak pernah tau nih Sampai kapan Yang jelas Ikhtiar Bismillah Ayo maju terus Gitu Buat teman-teman lukai Semangat Selalu ada jodoh Buat produk teman-teman Gitu Ya Yaudah Itu sekian dari gue Tentang bisnis gue Bisnis gue apa Yaitu Bisnis gue itu adalah Gobanko Dot store Bisa dicek Nanti gue masukin di deskripsi Bisnis gue adalah Gobanko Ya Instagramnya juga ada Gobanko Dot official Oke teman-teman Selamat Istirahat Kalau yang lagi istirahat Selamat berpuasa Bagi yang menjalankannya Bentar lagi buka Karena ini gue shootingnya Jam Sengah dua Yang gak bisa mudik Sabar-sabar Gak apa-apa Ya Yaudah Sekian dari gue Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye